Hasil pertandingan, hari pertama, Korea Master 2023. Di babak pertama kualifikasi, Tunggal Putra Indonesia, Awi Farhan, berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Lin Kuan Ting, dengan skor 21.15 dan 21.10, dalam durasi 36 menit. Di babak final kualifikasi, Awi Farhan, berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Kuo Kuan Lin, dengan skor 21.9, 18.21, dan 21.11, dalam durasi 54 menit. Dengan demikian, Awi Farhan, berhasil melaju ke babak utama, dan akan melawan unggulan ketujuh asal Jepang, Koki Watanabe. Pasangan baru Indonesia, Rahmat Hidayat, Kevin Sanjaya Sukamulyo, berhasil lolos ke babak 16 besar, setelah lawannya, Jin Yong, Ki Dongju, memutuskan untuk retayet, saat kedudukan skor 21.18 dan 17.11, untuk keunggulan Rahmat Kevin. Sebanyak enam wakil Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, Awi Farhan, Ester Nurumi Triwardoyo, Komang Ayu Cahyadewi, dan Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan bertanding, pada hari Rabu, 8 November. Cesar Hiren Rustavito, akan melawan pemain Jepang, Yushi Tanaka. Awi Farhan, juga akan melawan pemain Jepang, Koki Watanabe. Sementara itu, Ester Nurumi Triwardoyo, akan melawan temannya sendiri, Putri Kusuma Wardani. Komang Ayu Cahyadewi, akan melawan pemain Azerbaijan, Kesa Fatima Azahra. Dan Adnan Nita, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Wei Chunwei, Nicole Gonzalez-Chan. Terima kasih telah menonton!